Selamat siang Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait detik-detik kubah Masjid Jakarta Islamic Center roboh setelah hangus terbakar. Kubah Jakarta Islamic Center atau Masjid Jami Jakarta Center terbakar pada Rabu kemarin sekira pukul 15.24 WIB. Seperti video yang beredar di media sosial, kubah masih tersebut tampak hangus terbakar sebelum akhirnya roboh dan hancur ke permukaan. Sebelum kubah roboh, api tampak kepulauan asap hitam membumbung dari kubah masjid. Langit pun terlihat menghitam akibat asap dari masjid itu. Dalam waktu singkat, kubah itu menyisakan kerangka yang telah berubah jadi abu. Detik-detik robohnya kubah itu pun sempat terekam oleh warganet. Kubah roboh seketika hanya dalam hitungan detik setelah sebelumnya dilahap si jago merah dan menyisakan kerangka. Dikutip dari Kompas.com, Kasetintelkam, Polres, Metro, Jakarta Utara, AKBP Selamat Wibisona mengatakan, kebakaran berawal ketika pekerja bangunan sedang melakukan renovasi atap kubah masjid Islamic Center dengan menggunakan bahan triplex. Kemudian ketika ingin memasang triplex di atas masjid, pekerja bangunan melelehkan membran menggunakan alat bakar. Saat melakukan pekerjaan itu, percikan api muncul dari alat bakar hingga menimbulkan api cukup besar. Kemudian saksi berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan, namun api semakin membesar dan akhirnya kubah masjid Islamic Center keseluruhan terbakar. Demikian berita terkini terkait detik-detik kubah masjid Jakarta Islamic Center roboh setelah hangus terbakar. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Teripunjuk Jabret. Saya Naris Tera dan sekenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.